Kavitri, ada promo apa ini XL7? Untuk XL7 tipe Zeta, itu untuk DP di 3 juta, angsuran mulai di 3 jutaan. Wih, diskonnya gede dong berarti ini? Bukan lagi. Gede banget ya? Gede banget pokoknya. Gede banget nih Bosku. Pokoknya sampai deal. Sampai deal ya? Oke siap. Bunga 0% ada nggak nih? Ada dong. Ada? Ada. Bunga 0% selama berapa tahun? 1 tahun. Selama 1 tahun tuh Bosku. Beli kredit, rasa kek. Halo Bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, pusatnya promo mobil Indonesia. Semoga Bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Nah kali ini kita ada di Suzuki Pondok Gede Bekasi. Kali ini kita akan mereview semua mobil yang ada di sini. Mulai dari line up apa ya? Nah Bosku, kali ini kita akan mereview mobil dari line up Espresso sampai dengan Grand Vitara nih Bosku. Dengar-dengar di sini DP-nya lagi murah meriah nih Bosku. Dan promonya lagi banyak banget, diskonnya gede banget. Kalau gitu kita langsung review mobilnya aja yuk. Let's go. Halo Bosku, nah kita lagi ada di Suzuki nih. Tadi saya habis review mobil Suzuki R3 Cruise Hybrid. Nah sekarang kita review mobil keluarga Indonesia yang keren banget nih. Di samping saya ada Suzuki XL7 tipe Zeta nih Bosku. Nah sebelum ada salesnya, kita review dulu nih kelebihannya ada apa aja ya. Yuk kita lihat dari tampak depannya. Untuk headlampnya dia sudah menggunakan headlamp LED. Sudah ada foglampnya juga. Dan untuk bagian grillnya keren banget. Menggunakan list chrome ya Bosku. Nah untuk velgnya dia menggunakan velg ring 16. Dengan velg racing two tone color. Di atasnya sudah ada over fender. Jadi ground grillsnya terlihat lebih tinggi nih Bosku. Oke untuk ke spion. Spionnya sudah menggunakan electric mirror. Di atasnya sudah ada roof rail. Jadi cocok banget nih buat temui di kelebaran. Kita langsung lihat ke belakang nih Bosku. Let's go. Nah sekarang kita sudah ada di belakang dari Suzuki XL7 tipe Zeta ya. Apa aja nih kelebihannya? Nih lihat. Untuk bagian belakangnya sudah ada list chrome yang melintang nih Bosku. Jadi terlihat lebih sporty. Sudah ada sensor parkirnya juga. Dan ada high mount stop lampnya juga. Yuk kita lihat bagasinya ada apa aja. Bagasinya ini sangat luas ya Bosku. Dia bisa rata lantai untuk bagasinya. Jadi terlihat lebih luas nih. Coba sini lihat. Di sini ada pocket tambahan nih. Dia bisa naruh dongkrak. Ketiga kak. Sepatu. Dan nenain lah pokoknya udah keren banget buat mudik. Kayaknya di dalam lebih keren lagi. Yuk kita langsung lihat dalamnya Bosku. Let's go. Nah di Bosku untuk bangku pengemudinya nih. Udah keren banget ya. Dari jangkauan mata memandang itu udah keren banget nih. Saya aja yang 157 cm. Untuk. Ini udah oke banget nih. Nah untuk bagian setirnya. Udah enak banget. Ada steering switch. Jadi mengontrol head unit volume. Atau ganti-ganti music dari sini. Ini bisa ngangkat telepon. Untuk bluetooth juga sudah ada di sini. Dan MID-nya juga udah keren banget nih. Untuk head unitnya sudah touchscreen. Kalau. Walaupun ini tipe paling standar ya. Head unitnya touchscreen. Bosku udah keren banget. Jadi. Udah oke banget. Nggak perlu kayak pijet-pijet gitu. Jadi tinggal kayak pencet. Ngalan pencet. Ngalan pencet gitu. Nah untuk AC-nya. Dia sudah digital. Dan ada port USB. Dan power outlet-nya juga. Nah untuk dashboard-nya ini keren banget nih Bosku. Dashboard-nya menggunakan wooden panel. Terus ada list chrome-nya juga. Dan perbanduan dengan warna hitam. Jadi lebih sporty banget. Di door trim-nya. Juga sudah. Ada aksen wooden panel. Dan list chrome-nya juga. Jadi sudah keren banget. Kayaknya kita langsung ke bangku baris kedua aja. Let's go. Nah Bosku. Kita sekarang sudah ada di bangku baris keduanya nih. Wah. Ini udah keren banget. Ini luas banget. Jelas lah. Mobil keluarga Indonesia. Otomatis luas. Nah ini. Untuk headroom. Luas banget ya. Legroom. Juga udah luas banget. Keren banget. Untuk bahan joknya ini. Kombinasi ya. Antara leader dan fabric. Nah. Dari depan, tengah, dan belakang. Di tengah sini ada armrest. Jadi penumpang di belakang ini. Jadi lebih nyaman. Untuk perjalanan jauh. Atau perjalanan ke Jawa. Mudik dan lain-lain. Itu lebih nyaman banget nih. Nah. Di tengah sini. Di atas sudah ada AC double power. Jadi di belakang ini gak akan kepanasan. Dan gak akan mabok. Gitu ya bosku ya. Di tengah sudah ada power outletnya juga. Jadi kalau mau ngecas. Gak perlu rebutan ke depan. Cukup. Di sini. Udah ada power outlet. Udah gak zaman rebutan casan ya bosku ya. Nah bosku. Tadi kita udah review mobil ini ya. Sekarang kita tanya nih. Untuk diskonnya berapa. Promonya apa aja. Harganya mulai dari berapa. Kita langsung ke salesnya bosku. Let's go. Nah bosku. Tadi kita sudah review ya. Mobil Suzuki XL7 tipe Zeta ini. Nah sekarang kita tinggal tanya nih. Ke salesnya. Untuk harganya mulai dari berapa. Promonya banyak atau enggak. Dan diskonnya gede atau enggak. Yuk kita langsung tanya ke salesnya. Dengan kak siapa ini? Dengan kak Savitri. Dengan kak Savitri. Dimana ini kak? Di SBM Pondok Gede. Di Jalan Jatimapur nomor 7. Oke siap. Di Suzuki Pondok Gede Bekasi nih bosku. Nah kak. Tadi aku udah review mobil ini ya. Sekarang saya mau tanya dong. Untuk tipenya ada berapa tipe? Untuk tipe ada di Zeta, di Beta, dan di Alpha. Dan kebetulan ini tipe Zeta. Dan tipe Zeta ini tipe yang standarnya kak ya. Standarnya. Tipe standarnya. Nah untuk harganya mulai dari berapa ini kak? Untuk harga di Rp2588. Rp2588 itu udah diskon belum? Belum dong. Belum diskon. Diskonnya berapa? Untuk diskon kita nego sampai deal aja. Untuk DP aja langsung kali ya kak. Oke. Kalau diskonnya gede nih. Pasti. Gede ya? Pastinya. DP nya minim nih berarti ya? Minim banget pokoknya. Berapa tuh DP nya? Untuk DP kita di Rp3 juta. Dan angsuran mulai di Rp3 jutaan. Oke siap. DP Rp3 juta, angsuran Rp3 jutaan. Nah kak untuk selain DP minim, angsuran minim tadi ada promo apa lagi kak? Kita ada promo untuk angsuran di bunga 0%. Bunga 0%? Iya. Gak pake bunga sama sekali? Gak pake sama sekali. Beli kredit rasa cash? Betul sekali. Mantap. Nah kak kalau saya membeli mobil ini, saya mendapat after sales gak nih kak? Dapet dong pastinya? Apa aja waktu? Karena ini tipenya yang standar, dia belum ada talang air, belum ada spoiler. Nanti aku kasih. Plus sama Imani Rp1 juta. Wih dapet Imani Rp1 juta? Iya dong. Spesial dari kakaknya. PHR dari aku. PHR dari kakaknya tuh bosku. Rp1 juta Rp1 juta Imani. Lumayan dong buatmu di kelebaran ya kak ya? Betul. Jadi gak perlu pake isi-isi itol itu lagi. Wih deh mantep banget nih kak. Di Suzuki Pondok Gede Bekasi ini dengan kak Fitri. By the way, untuk persyaratannya ada apa aja? Untuk persyaratan kredit. Untuk persyaratan ya cukup KTP, PWP, KK. Kemudian dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Yang penting sih langsung komunikasi aja kak aku. Untuk kualitas data nanti bisa kita cari solusinya. Wih deh nanti langsung dibantu dengan kak Fitri di Suzuki Pondok Gede ini. Kak, aku kalau mau tes draft bisa gak nih? Bisa banget dong ke rumah. Ke rumah bisa, ke kantor bisa. Wih ke rumah bisa, ke kantor bisa. Itu gratis atau bayar? Gratis dong. Gratis. Gratis. Kalau bayar namanya apa? Namanya apa tuh? Krental. Oh iya krental. Krental aja ya kalau bayar ya. Oke siapnya kak bisa tuker tambah gak nih? Bisa banget. Bisa tuker tambah semua brand, semua tipe. Semua brand, semua tipe. Ini dikasih harga yang terbaik dengan kak Fitri nih bosku. Nah kak Fitri, ini bisa cover di area mana aja? Untuk cover area di Jabodetabek. Jabodetabek? Yes. Serang? Serang masih bisa. Kerawang? Kerawang bisa. Subang masih bisa. Subang masih bisa? Masih bisa. Plat ABFT ya? Yes. Oke siap. Nah kak, setelah XL7 ini, ada gak sih mobil keluarga yang cocok banget buat pelebaran nih? Ya udah, di XL7 Geta ini. Soalnya XL7 ada lagi gak? Ada dong R3. R3? Yes. Oke R3 promonya mantep gak tuh? Promonya semuanya mantep. Mantep ya? Semua promo edisi lebaran. Wih di DP berapa nih untuk R3? DP 3 juta juga. DP 3 juta untuk R3 nih, sesuai dengan namanya. R3, DP 3 juta. Kalau ini XL7 DP-nya 3 juta? Iya, 3 juta juga. Gak sesuai dengan nih bosku. Udah gitu aja, kalau gitu mau review mobil R3 gak sih? Boleh. R3 yang terbaru itu loh kak. Yang kru. Oke, nanti aku kesana ya kak ya. Iya. Oke, nanti kita ke Suzuki R3, kita review bareng-bareng di Suzuki Pondok Gede dengan Kak Fitri pastinya. Pokoknya ingat Suzuki, ingatnya ke Fitri. Kak Fitri ini bosku. Terima kasih bosku sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kita di video yang ada di seluruh Jagat Raya. See you, bye-bye.